Pemirsa Andaliman merupakan rempah khas yang kerap digunakan pada masakan khas etnis Batak. Bentuknya kecil, tetapi memiliki aroma yang khas. Rasanya terbilang pedas, dapat membuat lidah kebas saat penyatapnya. Tetapi Andaliman selalu dirindukan khususnya oleh etnis Batak. Di balik kebupatan Toba, Andaliman dijadikan penyedap rasa pembuatan pizza yang dikenal makanan dari Italia ini. Pizza ini sekarang dikenal di kalangan masyarakat Toba menjadi pizza Andaliman yang berkembang seiring dengan waktu. Salah seorang warga Baligie, Sebastian Hutabara, terinspirasi dari awal pertemuannya dengan sahabat lamanya, seorang berkewarga negara Jerman bernama Thomas yang menjamu mereka dengan hidangan roti dan saus sebagaimana pembuatan pizza pada umumnya. Berawal dari itu, dia pun terinspirasi ingin mencoba membuat pizza dengan menambahkan sebagai penyedap rasa dari Andaliman. Seiring waktu berjalan, keinginan ini pun terwujud dengan kemauan untuk belajar dan dibantu oleh sahabat lamanya Thomas. Sebastian Hutabara membuka restoran pizza Andaliman untuk pertama kalinya di Baligie. Pizza Andaliman buatan Sebastian ini ternyata diminati masyarakat lokal dan wisatawan mancanegara yang kerap datang mencicipi pizza Andaliman buatannya. Pizza Andaliman ini dilengkapi dengan topping sayur-sayuran diantaranya potongan wortel, kol, kacang panjang, daun bawang, dan jagung. Selain itu juga dilengkapi dengan topping sosis, teri medan, mayones, dan keju mozzarella. Saat ini pemesanan pizza Andaliman dapat dilakukan secara online dengan variasi harga diantara Rp65.000 hingga Rp100.000. Ini menjadi satu inspirasi ya bahwa berbisnis itu sederhana sederhana. Gagasan itu bisa lahir dari hal-hal sederhana, dari apa yang kita punya. Kita punya produk bagusan Andaliman, tapi bahwa orang taunya pizza, ya kita buat aja model pizza. Kita bisa buat dengan model-model yang lain. Harapannya bahwa teman-teman lain bisa, jangan takut berusaha. Berani aja buat sesuatu yang mungkin buat unik, supaya orang menarik ya. Seperti istri saya, kopi susuan Andaliman ternyata sangat diminati. Pemirsa Danau Toba adalah salah satu...